Halo semuanya kembali lagi bersama gue dan ada game gacha baru ya dirilis namanya raksasa street dan so far buat kalian yang nggak ngawel gua saranin jangan play ya karena rate-nya kurang bagus ya di ini game dan kalian bisa top up ya buat ngedapetin Xiaodun untuk 0,99 dollar dan 14,99 dollar kalian bisa dapetin Xiaoyuan nah disini juga ada eventnya juga ya nah ini itu ratenya lebih parah daripada FGO ya kayaknya lebih parah daripada fight grand order karena kalian bisa lihat sendiri ya di sini outnya 3,3% nah ini ada 123456789 10 11 12 13 14 15 16 ya jadi 3,3% itu dibagi 16 ya guys itu menurut gue ratenya parah banget sih ya coba kita kalkulator 3,3 dibagi 16 jadi satu karakter itu ratenya 0,2 puluh ya 0,2 ya 0,2 and lah nah sisanya ini ya sisanya SR sama rare untuk yang normal dia OCS 90% rare 9,5% SR dan SSR cuman satu ya yang yang jauh oke kita nah buat kalian yang awal-awal mungkin kalian dapet ini ya dapet sucu awal-awal sih ya gue nggak tahu kalian dapet atau nggak nah disini gue punya 4 SR ya masih belum gua naikin terlalu sih ya belum gua limit break sedangkan sucu udah gua limit break ya ada di sebelah sini ini startnya ya jadi ini game itu lebih mirip kayak apa ya kayak persona ya dia kayak manggil personanya gitu nah ini karakternya dia kayak sejauh ini untuk grafik sama animasinya bagus banget sih ya tuh Chow Yan Bing yang Chow mau suanling sama lu Tien Neo ya ini bagus banget nanti dia ngeluarin itu ya ngeluarin spiritnya juga ada filmnya ya dan ini gamenya game Cina juga ini ada misi kayak game-game gacha biasa ya guys kalau kalian film kuat sama red SSR nya sama red gacha nya sih boleh kalian mainin ya bebas nih gue udah nyampe 46 ya misinya ini ada kayak cutscene gitu ya cutscene filmnya nih gua skip aja mendingan ditonton ya daripada nonton ya di animenya atau di manhua ya apasih mana atau baca manhua ya mungkin kalau ada daripada nonton cutscene ya gue lebih suka dengan nonton langsung filmnya daripada nonton cutscene gamenya ya nah disini kalian bisa auto battle nah ini powernya mau power kita nih power musuhnya ya ini kita langsung battle aja kita enter nah ini contoh spiritnya ya kayak-kaya persona gitu guys ini kita skip aja ini bossnya ya langsung berhubung udah sakit banget guys serangannya untung nggak mati ya karakter kita ya wah mati guys kacau sih oke oke disummon ya spiritnya wah giliran dia doang yang nyerang oke giliran kita tuh serangannya nggak sakit guys serang kakek-kakeknya kurang sakit ya lu mati deh kayak kita kalah sih guys oh gila deh langsung mati ya karakter kita oke spiritnya mati ya karakternya belum satu serangan lagi oke nice ya kita menang oke bintang dua ya enggak apa-apa yang penting yang penting kita kelarin dulu sih guys coba disini masalahnya nggak ada itu ya nggak bisa ada tombol ngulang lagi bisa masuk lagi sih tapi kita nggak bisa otong otototo apa ya otongan dan jenai itu ya saya ya payahnya di situ jadi kita keluar aja yang 45 udah apa-apa kita kerjain aja jadi gameplaynya kayak gini ya gua sih lebih kecewa sama red gacanya sih tim gameplaynya bagus sih game play-nya seru sih tapi red red gacanya itu guys ini cara-cara juga bagus ya sebenarnya nah di tombol di atas ini kalian bisa pakai auto sama nyalain animation-nya juga kalau gua gua mati deh biar lebih cepat berantemnya animation-nya ini sakit banget ya serangan si siapa itulah pokoknya yang di kiri ya ya ini sakit banget serangannya nah kita lanjut aja ke 48 jadi gameplaynya kayak gini ya so far ada karsina juga nanti ada mode-mode yang lain juga sih guys enggak cuma story doang ya tapi untuk kita ngerjain story dengan karakter SR agak susah ya guys nih soalnya SR SR tuh aduh sakit banget gila ya gila pri-pri uh terus airnya juga enggak agak enggak pinter-pinter banget ya ini enggak galo dia malah nyerang sini ya kebret masih belum mati ya oke kita mati satu oke nah oke Indonesia kita dapat bintang tiga di sini nah disini ada fashion ada challenge juga ntar nih spirit apa nih hey power up kayak kita bisa nge-send quick refill confirm Oke dia bisa dinaikin ke bintang dua ya ini sucu kita jadi naiknya cuma 200 ya guys big banget ya ah kacau guys cuman naik dikit banget ya kayak di sini di bagian atas juga yang karnival dia juga ada misi-misinya ya untuk Dewan menurut gue banyak banget sih misinya on one two-star SSR Master ya kita aja nggak punya SSR guys Oke main missionnya kelar ini kelar Master two-star Oke kita bisa naikin si Luthianyo ya Coba bisa kita naikin nggak ya selesaiin aja dia ya nice jadi dua bintang ya nah disini kita bisa rekrut ya Oke untuk kayaknya gua nggak bakal pakai kali 10 kali ya atau enggak kayaknya agak bau sih guys kali 10 sih guys pokoknya ratanya jelek banget ya tadi gue udah nyoba ya dua kali masih belum dapet ya sebelum dapat SSR Oke kita bakal rekrut aja Oke ya coba kita lihat wuuh dapet SSR lumayan ya dapet yanctiao yanctiao bye lagi илась kok putih guys go biru kita nggak bisa bedain ya animasi putih biru mana ungu mana sama SSR mana ya ini kayaknya biru sih kalau orang yang lempar agak jauh biasanya biru sih oke kita ada empat lagi ya termasuk ini kayak di biru sih guys berat ini biru lagi kayaknya biru lagi kita udah habis ya Oh udah sekali lagi ya ini biru lagi ya banyak banget guys biru ya Oke daily keluar level up kita bisa rekrut lagi nggak sih Oke kita bisa rekrut lagi ya ini kita ada sekitar 2000-an coba ya kita nyobain yang kali 10 wah biru guys Oh ungu ya Oh ungu nya cuma satu guys kita skip aja mending ya liu yuchan ini warna-warni ya kayaknya bagus coba kita lihat liu yuchan oh ya sama sama kayak cao yanbing ya dia warna-warni ininya mungkin bagus kali ya oke bisa kita asesan aja kayaknya ini ya oke kita naikin ke bintang dua tim bintang tiga juga bisa kali ya kita naikin aja ke bintang tiga kita send nah untuk spiritnya bisa kita power up kali ya kita limit break oke ya kita belum bisa naikin dia ke bintang tiga kurang oke kita harus nilasai empat sepuluh ya nah disini dia juga ada arena juga ya dan power kita 16.436 kita update dulu defense line up nya oke ini kita ganti kita ganti liu ya kita ganti liu ya terus ini kita pakai siapa yang bagus ya susian kurang juga ya ini gapapa oke bintang dua bintang tiga kita 16.000 ya kita bisa refresh aja coba ya kita lawan yang 14.000 ya coba beda dikit banget ya oke di level dua dua ya ngeri banget waduh kita masih pakai ini guys misalnya masih pakai bocil ya ah kayaknya kalah sih guys pakai bocil kita ya belum kita ganti yang bintang tiga tadi ya oh sakit banget ya yama cannon ya wah perbedaan empat level nih guys bisa kali dua aja ya kita battlenya biar cepat ini kita fix salah sih guys kita live aja ya bocil bocil masih disini guys soal cacet coba ini ya ini bocilnya kita ganti dulu oke ya langsung kita start aja udah dia beli ya nih dia beli nih guys mungkin kalau satu dolar mungkin nanti gue bakal top up kalian tapi kita lihat aja nanti ini kali dua udah nyala auto nya udah nyala juga oke ya dia udah manggil spiritnya kita gak manggil-manggil spirit kita ya oh nggak berasa yuk guys serangannya dia ya oh langsung mati guys biar ya oke dia tinggal satu ya tinggal satu karakternya oke kita menang ya nah jadi battle nih battle arenanya tuh agak tipis-tipis ya powernya ya maksudnya nggak beda jauh sama kita nah rata-rata juga pada beli sih ya beli paket yang satu dolar nah kita ambil dulu dailynya ambil coba ya kita cetak oke kelar nah sebelum penutupan gue bakal gaca dulu kali ya gak bakal dapat gak bakal dapat SSR ini kita guys gacanya lebih parah depan FGO ya parah banget ini mah oh putih semua oh putih semua uh 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 astaga dapat guys gila eh ini chart dong chart gak sih chart gak sih chart gak sih chart gak sih oke wah iya kita dapet chart dong kok kira langsung dapet karakter ya wah sedih sih guys dapet chart dong kita ya sama kayak spirit kita ya kita dapet chart juga tadi ya nih dapet 2 dapet chart ya gak langsung dapet karakter oke sampai disini dulu buat kalian yang mau nanya-nanya tentang game ini atau mau nge-add silahkan nge-add ya sama jangan lupa masuk discord gue kalau mau mabar atau mau nanya-nanya juga boleh thank you banget yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe terimakasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax